Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara semuanya Ketemu lagi dengan saya Winarto Di acara tutorial Pengobatan asma Sesak nafas secara permanen Jadi seperti yang saya sampaikan Asma itu berasal dari bahasa Yunani Yunani Artinya terengah Asma Artinya terengah Di orang itu ketika kena asma Sebetulnya organ yang bermasalah itu hanya ini Jadi bisa dilihat Ini tenggorok Ini saya gambarkan ini adalah bronkus Kemudian ini adalah paru-paru Itu biasanya Kalau dilihat Dari tenggorok Organ pernafasan ini baik tenggorok maupun paru-paru Ini kadang tidak ditampakkan Tidak menampakkan sebuah penyakitnya Maka kalau di ronsen biasanya orang apa mengatakan Hasil ronsennya itu bersih Seperti itu Benar Seperti itu ya Jadi Tenggorok bersih Paru-paru bersih Tidak ada yang bermasalah Yang bermasalah satu-satunya hanya ini Hanya di bronkus ini Nah ini Di bronkus ini Bronkus ini menurut saya Adalah imunitasnya itu Lemah Nah sangat lemah Imunitas ini lemah Sehingga ketika terjadi alergi Dia mudah sekali membengkak dan Menyempit Nah seperti itu Tapi Dalam bahasa yang lain ada yang menyampaikan Bahwa Iya apa Bronkus itu Pada penerita asma itu Punya responsif Sangat responsif Sehingga dia sangat sensitif Ada yang mengatakan seperti itu Tapi Dalam imat saya Saya mengatakan Menggunakan istilah Imunitasnya lemah Setelah itu Ketika orang itu punya asma Maka yang perlu diperbaiki Salah satunya adalah Di bronkus ini Jadi bronkus ini Perlu dikuatkan kembali Itu ada ramuhannya Sudah Tujuannya untuk memperkuat Bronkus ini Cuman yang bermasalah Memang Asma itu tergolong penyakit akut Jadi asma itu Tergolong penyakit Akut Artinya penyakit yang datangnya tiba-tiba Reaksinya cepat Perginya juga Cepat Perginya juga Yang bermasalah asma itu Ketika sering kambuh Asmanya lebih cepat Menjadi akut Nah gitu Lebih parah Maka Di satu sisi Di satu sisi Asma itu Penyakit yang datangnya tiba-tiba Reaksinya cepat Perginya juga cepat Sementara ramuan yang kami gunakan Ramuan herbar Ramuan herbar itu Persebut holistik Holistik itu menyeluruh Ketika dia bermanfaat Bagi organ yang satu Dia bermanfaat pula Bagi organ yang lain Ini holistik Maka arahnya kepada penyembuhan itu Maka dalam konsep kami Tetap Asma itu Secara empiris Tetap Bisa disembuhkan Secara permanen Jadi sesuai dengan Apa yang didawakan oleh Tuhan kita Allah Bahwa Tuhan itu Tidak akan menciptakan Tidak menciptakan suatu penyakit Kecuali ada obatnya Kecuali ada obatnya Maka kalau secara pengobatan standar Tidak ditemukan obatnya Maka dicari komplementnya Pelengkapnya Itu pengobatan alternatif Tetap dalam konteks yang Rasional Saya pikir itu dulu Dalam kesempatan ini Mempertegas Tutorial kami yang Telah lalu Saya Winarto Terima kasih Mohon maaf Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!